Mentapiskan mereka, dan melantik mereka hari ini. Haleluya. Amin. Ketua terpilih Lames Karoba bersama pengurus kelasi Sport Numbay yang baru, mereka dilantik dalam prosesi ibadah yang berlangsung di gedung gereja Gidi Evata kelasi Sport Numbay pada tanggal 19 April tahun 2024 disaksikan seluruh tamu undangan yang hadir. Ketua kelasi Sport Numbay Lames Karoba mengatakan gereja Injili di Indonesia Gidi kelasi Sport Numbay punya program kerja per tiga tahun sekali dilakukan evaluasi program jangka pendek dan jangka panjang. Program yang belum dijalankan maupun yang sudah dijalankan akan diaktifkan, dan tidak membuat program baru, seperti pengembangan ekonomi dari tanah 10 hektare di Koya Koso dan penyelamatan jiwa-jiwa melalui kebenaran firman Tuhan. Lames Karoba menambahkan, dalam waktu dekat akan ada kegiatan konferensi dan kelasi Sport Numbay ditunjuk menjadi tuan rumah, untuk itu ketua kelas baru ini mengajak semua warga jemaat beserta pengurus untuk mendukung pesta tersebut. Di kelasi Sport Numbay 38 jemaat dan satu calon bakal, yaitu kita jalan sama-sama untuk melayani Tuhan di kelasi Sport Numbay ini. Dan juga kita bersama-sama dengan, kerjasama dengan pemerintah kota dan juga dinas-dinas dan juga organisasi yang lain. Kita tidak gini, tidak jalan sendiri, tetapi kita harus gabung. Kalau kita ada di mana ada kegiatan-kegiatan, kita saling mendukung, saling mendoakan, jalan sama-sama. Sementara itu, dari laporan Ketua Panitia Konferensi keempat, Evangelis Yunias Guri menuturkan bahwa, selama konferensi empat hari Tuhan sudah menolong dengan dana, sehingga kegiatan bisa berjalan aman dan lancar. Sumber dana dari kewajiban Panitia Konferensi keempat, dari para kader gereja wilayah pantura kelasi Sport Numbay PJ Wali Kota, sumbangan dari Bupati Yahukimo dan beberapa kader yang mendukung panitia, tetapi juga dari 38 jemaat Gidi, sehingga kegiatannya sukses. Sebagai panitia pelaksana konferensi kelasi Sport Numbay Gereja Gidi, berterima kasih untuk dukungan dari 38 jemaat, para kader Gidi, pemerintah kota-pemerintah Yahukimo, yang memberikan dukungan secara pribadi maupun secara lembaga dan pemerintah. Sehingga itu membuat kami kegiatan ini sukses. Jadi kami bersyukur, itu informasi yang mungkin dapat kami sampaikan, dan puji Tuhan semua kami berterima kasih untuk dukungan dari semua jemaat, semua kader, pemerintah kota yang memberikan dukungan secara pribadi, lembaga, pemerintah, tetapi juga berjemaat. Itu yang mungkin dapat kami sampaikan sebagai panitia pelaksana konferensi klasis gereja Injil Indonesia yang keempat klasis Sport Numbay. Selanjutnya, Ketua Wilayah Pantura Gidi, Pendeta Ikertabuni menerangkan bahwa pengurus baru yang sudah dilantik sebagai gereja menghimbau kepada hambah Tuhan dan pimpinan klasis Sport Numbay supaya nilai-nilai positif yang sudah dilakukan oleh mantan pengurus lama klasis selama ini agar tetap melanjutkan. Pengurus baru agar tetap menjaga kekompakan kebersamaan yang penting supaya tingkatkan sebagai pelajaran untuk ditiru oleh klasis ada kerjasama baik juga yang dipertahankan. Saya sebagai pimpinan gereja menghimbau kepada hambah-hambah Tuhan dan juga kepada pimpinan klasis yang baru supaya nilai-nilai positif yang sudah dilakukan oleh klasis selama melanjutkan kerjasama, kekompakan, kebersamaan itu penting sekali itu penting sekali oleh karena itu klasis baru diharapkan supaya tingkatkan dan ini sebagai pelajaran untuk klasis-klasis yang lain. Pelantikan pengurus baru gidi klasis Portnumbay dari hasil pemilihan konferensi keempat tingkat klasis Portnumbay diawali dengan ibadah jemaat karena pelantikan ini dari gereja untuk pekerjaan Tuhan di Tanah Papua. Selanjutnya dilakukan pengenalan diri dari pengurus baru baik itu dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Wakil Sekretaris Bendahara, Wakil Bendahara dari susunan badan pekerja gereja Injili di Indonesia, Gidi, Klasis Portnumbay. Kotbah pada ibadah acara pelantikan pengurus baru tingkat klasis Portnumbay dibawakan oleh Pendeta Markus Meok Firman Tuhan pada ibadah pelantikan pengurus baru terambil dari Injil Roma 8 ayat 28 yang berbunyi Biarlah Allah Bekerja, yang merupakan tema konferensi keempat gereja Injili di Indonesia, Gidi, wilayah Pantura, Klasis Portnumbay. Pemilihan dan pelantikan badan pekerja klasis gereja Injili di Indonesia, Gidi, Klasis Portnumbay untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2027 diharapkan menjalankan tugas tanggung jawab dan pelayanan gereja Gidi, Klasis Portnumbay dengan baik mengingat di sana terdapat banyak pekerja klasis pelantikan badan pekerja klasis gereja Injili di Indonesia, Gidi, Klasis Portnumbay, wilayah Pantai Utara dilantik berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga ADART gereja Injili di Indonesia, Gidi, maka itu badan pekerja klasis terpilih diganti berbasarkan masa periode kepemimpinannya berlaku selama 3 tahun Seusai pelantikan badan pekerja klasis gereja Injili di Indonesia, Gidi, Klasis Portnumbay, wilayah Pantai Utara dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan SK oleh Ketua Wilayah Pantura Gidi, Pendeta Ikertabuni disaksikan oleh pengurus baru pengurus lama dan jemaat Tuhan yang hadir Pembubaran kegiatan konferensi keempat secara simbolis dilakukan pelepasan nemtek peserta oleh Ketua Wilayah Pantura Gidi, Pendeta Ikertabuni yang diikuti seluruh peserta kegiatan konferensi yang menghadiri momen penutupan tersebut Kemudian dilanjutkan dengan serah terima aset dari Klasis Portnumbay oleh pengurus lama oleh mantan Ketua Klasis yang langsung menyerahkan cap organisasi, buku tabungan dan aset lainnya kepada Ketua Terpilih Selanjutnya laporan dan sambutan dari Ketua Panitia Konferensi dan Klasis Portnumbay berikut sambutan dari Ketua Terpilih Gereja Gidi Klasis Portnumbay Pendeta Lames Karoba sebuah dukungan dan sambutan dari seorang kader Gidi yang apresiasi kepengurusan baru dan sambutan terakhir dari Pendeta Ikertabuni, Ketua Wilayah Pantura Gidi dan seluruh proses kegiatan konferensi keempat Gereja Gidi Klasis Portnumbay diakhiri dengan acara Ramah Tama, Makan Bersama